PERSIPURA JAYAPURA Sudah belasan pemain yang pergi meninggalkan Persipura Jayapura ketika tim ini jatuh dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sebagian di antaranya adalah pemain bintang di Persipura. Namun, ada sebagian pemain yang memilih untuk tetap bersama San Mutiara Hitam julukan Persipura meskipun tim ini jatuh. Satu di antara para pemain yang bertahan itu adalah Muhammad Tahir. Pemain yang selalu menggunakan nomor punggung 32 di tim Butiara Hitam ini enggan beranjak dari kota Jayapura, tempat kelahirannya. Kendati mendapat banyak tawaran bermain di klub elit Liga 1, saya masih tetap bersama Persipura Jayapura. Ini soal tanggung jawab saya sebagai pemain, ujar pemain yang memiliki nilai transfer 2,61 miliar saat ditemui wartawan di lapangan futsal Mutiara Hitam Polimak, Rabu, 22 Juni 2022. Pemain yang memiliki nilai transfer di atas Boa Solosa ini mengaku tidak akan pergi dari Persipura. Sekalipun Persipura harus bermain di Liga 2, Persipura adalah klub kebanggaan saya. Main di Liga 2 tidak masalah. Ini soal kecintaan dan kesetiaan saya kepada tim Persipura. Saya akan tetap bersama Persipura dan kami akan berjuang bersama. Tegasnya, Muhammad Tahir, lahir pada 4 Januari 1994 merupakan pemain sepak bola Indonesia. Saat ini ia bermain untuk Persipura Jayapura di Liga 1. Ia adalah keturunan transmigran Makassar yang banyak berpindah dari tanah kelahiran mereka pada tahun 1970-an, pemulai karir di SSB Tunas Muda Hamadi. Tahir yang berposisi sebagai back tengah ini kemudian direkrut oleh Persipura U21. Nama Tahir mencuat ketika memperkuat Persipura di Ajang Piala Bayangkara 2016. Ia bersama 4 pemain lainnya dari Persipura U21 yang dipromosikan oleh pelatih Osvaldo Lesa kala itu untuk memperkuat tim senior. Dan Tahir menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian. Tahir diikut sertakan untuk Ajang Indonesia Soccer Championship A2016 dan membuat debut profesionalnya saat melawan Bali United Pusam FC di pekan kedua Indonesia Soccer Championship A2016. Terima kasih telah menonton!